Intro Saat ini, tim-tim elit Eropa telah bersiap untuk menghadapi musim baru 2021-2022. Selain dikejutkan dengan berbagai aktivitas transfer pemain ke klub baru, jeda pramusim biasanya juga dimanfaatkan tim-tim Eropa untuk berbenah dan mempersiapkan squad terbaik mereka. Bukan hanya tim-tim besar seperti Barcelona, Juventus ataupun PSG, uji coba pramusim juga dilakukan oleh klub-klub kasta kedua seperti di Liga Championship Inggris. Salah satu duel pramusim yang paling diingat karena keunikannya adalah pertandingan antara Bristol City menghadapi Portsmouth tanggal 20 Juli kemarin. Sebelumnya, Bristol City merupakan tim kasta kedua Liga Inggris yang berbasis di Bristol Inggris. Mereka bermain di kasta kedua Liga Inggris atau devisi Championship. Musim lalu, mereka hanya mampu finish di urutan ke-19 dari 24 peserta yang membuatnya tetap bertahan di devisi kedua Liga Inggris. Sedangkan sang lawan Portsmouth merupakan klub devisi ketiga Inggris atau biasa disebut EFL League One. Pada masa kejayaannya, Portsmouth pernah dikenal sebagai salah satu tim peserta Premier League yang sering memberikan kejutan. Salah satu prestasi yang paling dikenang adalah saat mereka berhasil menjuarai Piala FA musim 2007-2008 setelah mengalahkan Cardiff City di final dengan skor tipis 1-0. Namun kini, performa Portsmouth telah merosot dan hanya mampu bermain di devisi ketiga sepak bola Inggris. Untuk mempersiapkan musim baru, Portsmouth dan Bristol City menggelar pertandingan pramusim yang dihelat di Stadion Robin High Performance Center. Meski hanya mempertandingkan tim-tim kasta kedua dan ketiga, namun duel kedua tim terbilang cukup menarik. Kejar-mengejar angka terjadi pada pertandingan keras saat itu. Bahkan, kejadian aneh sekaligus unik sempat terjadi pada laga tersebut. Saking kerasnya pertandingan, membuat sejumlah pemain Portsmouth mengalami cedera dan harus kehilangan banyak pemain di lapangan. Puncaknya terjadi saat pertandingan memasuki menit ke-70. Stok pemain klub berjuluk The Pompei itu habis dan tidak ada lagi pemain yang bisa diturunkan oleh pelatih. Portsmouth nyaris melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain. Namun, tuan rumah Bristol City yang berbaik hati meminjamkan salah satu pemain mudanya Marley Francois. Bristol meminjamkan Marley Francois untuk bermain bersama dengan Portsmouth. Tak sampai di situ, kejutan kembali terjadi dalam duel unik tersebut. Bristol City sepertinya telah membuat kesalahan besar dengan meminjamkan Marley Francois ke Portsmouth. Pasalnya, pemain muda asal Australia itu justru berhasil mencetak gol ke gawang Bristol dan membuat kedudukan menjadi imbang tiga-tiga. Sontak, wonderkid 18 tahun itu disambut dengan aksi jenaka oleh Bristol City di Twitter mereka. Gol. Marley Francois telah mencetak gol untuk Portsmouth. Ya, Anda membacanya dengan benar. The Pompei juga tak mau ketinggalan dengan menyebut Marley Francois sebagai pemain pinjaman berdurasi terpendek yang mampu mencetak gol. Marley Francois menandai kesepakatan pinjaman terpendek di dunia dengan sebuah gol. Setelah kerja yang sangat baik saat mengisi kekosongan pemain, penyerang Bristol mengisi posisi pemain kami dan mencetak gol. Terima kasih. Terima kasih.